Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Daud Kim Youtuber ganteng asal Korea Selatan Inilah kisah Mualaf Daud Kim Ia adalah seorang Youtuber ganteng asal Korea Selatan dan kini telah mantap menjadi Muslim Daud Kim memiliki nama lengkap Kim Jae Han Dia juga seorang musisi dan konten kreator yang lahir di Korea Selatan pada tanggal 9 Januari 1992 dengan nama Baptiste David Ia menceritakan alasannya menjadi Mualaf adalah saat berkunjung ke Indonesia Daud Kim mengungkapkan di negaranya Mereka hanya berbicara buruk mengenai agama Islam Seperti Islam itu teroris dan lain sebagainya Pertama kali Daud Kim mengenal Islam secara langsung ketika mengadakan konser pertamanya di Jakarta, Indonesia Pada 2018 Konser ini juga yang menjadi pertama kalinya dia mengenal Indonesia Saat datang dan bertemu langsung dengan seorang Muslim di Indonesia Daud Kim merasakan banyak perbedaan yang membuatnya cukup terkejut Orang yang ditemui di Indonesia justru sangat ramah Tapi disini aku melihat banyak orang tersenyum dan sangat baik serta murah hati Mereka memperlakukan saya dengan sangat baik Seperti keluarga Ucap Daud Kim dalam podcast di kanal Youtube Cerita Untungs Dalam perjalanannya menjadi seorang Mualaf Daud Kim mengaku ada satu alasan besar yang membuatnya tertarik Di samping Muslim sangat baik Alasan itu karena para perempuan yang mengenakan skaref atau hijab Daud Kim sangat penasaran Kenapa di Indonesia yang tidak ada musim dingin tapi perempuannya menggunakan skaref atau jilbab Jadi, dia bertanya kepada salah satu perempuan tersebut Kenapa kamu pakai shawl ini? Saya bahkan bertanya Apakah ada orang yang memaksamu untuk memakai ini? Karena itu sangat panaskan Ucapnya Perempuan itu justru terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan Daud Kim Dia kemudian menjawab pertanyaan Daud bahwa tidak ada yang memaksanya Mereka mengenakan hijab untuk diri sendiri Karena Allah SWT Dan ia bangga akan hal itu Daud Kim yang awalnya berpikir bahwa Islam adalah agama yang memaksa umatnya melakukan sesuatu dengan ketat Tetapi saat di Indonesia merasa orang-orang bangga dengan itu Ditambah lagi Saat itu Daud Kim sedang mempunyai beberapa masalah mental yang membuatnya kehilangan arah Berkat pertemuannya dengan perempuan muslim yang memiliki keyakinan dan berusaha keras untuk mengamalkan tujuan pada Allah SWT Yang membuatnya melihat tujuan lain dari kehidupan Pasalnya di Korea Tujuan orang-orang hanyalah mencari uang sebanyak-banyaknya Atau memiliki pekerjaan yang baik dan tujuan-tujuan dunia lainnya Menurut Daud Kim Meskipun mereka memiliki banyak tujuan hidup Ternyata tidak bahagia Berbeda dengan orang Indonesia yang selalu tersenyum senang Jadi saya sangat penasaran Dan saya menemukan sesuatu yang berbeda Mereka memiliki hal yang telah saya lewatkan Dan aku pikir itu adalah suatu tujuan Tujuan hidup mereka Ucapnya Berkat rasa penasarannya Akhirnya Daud Kim mencari tahu sendiri tentang Islam dengan berkunjung ke salah satu masjid untuk belajar wudhu Solat, hingga puasa Meski saat itu belum menjadi muwalaf Saya melakukan itu semua Tapi belum masuk Islam Ketika berpuasa Saya jadi lebih bersyukur Menghargai apa itu makanan Air Dan lainnya Bebernya Daud Kim pun resmi menjadi muwalaf pada 2019 Dia mengucap dua kalimat syahadat Di masjid yang berada di kota Itaewon, Korea Selatan Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.